Halo semuanya jadi di video kali ini ya video kali ini gua mau kita lihat sama-sama lah lihat sama-sama tanya-jawab dengan tim pengembang waduh tapi tanya jawab dengan tim pengembang berarti yang ntar bakal keluar nih fiturnya yang gua gua mau lihat yang gua tunggu-tunggu yang mana nih dari pertanyaan pertama ya aku berharap agar ada fitur cat dengan teman sehingga aku bisa mengorong mengobrol dengannya sebelum memasuki dunianya nah ini pertanyaan pertama ini pertanyaan yang bagus ya jadi maksud gua fitur yang bagus yang bakal keluar nanti karena ini sebenarnya sangat diperlukan ya kalau gua bilang ya kalau ngebosen kali lu bener sumpah bosen kali kalau ada fitur PM gitu atau fitur chat PM itu sangat penting lah kalau gua bilang ya kalau main game kemudian gak ada fitur PM sih waduh usahlah tidaknya minimal tuh ada mail gitu jadi ini jawabannya fitur chat sudah ditambahkan di versi 1.2 jadi ditambah jadi nanti di next update tanggal akhir Desember kayaknya 1.2 itu ya para traveler yang sudah membuka fitur pertemanan bisa mengaktifkan fitur chat melalui halaman antar muka teman atau shortcut kalau temanmu sedang offline maka mereka akan menerima pesan saat mereka login lagi mantap ya gua suka yang pertanyaan pertama ya dan pertanyaan kedua ya pertanyaan kedua aku kesulitan mengingat nickname teman yang sering berubah-berubah aku harap ada fitur penulisan nama pengingat dalam fitur pertemanan pertemanan Oh jadi kita bisa ganti lah ya bisa custom sendiri ya nickname nya ya boleh juga sih boleh jadi sebenarnya eh nggak terlalu susah ingetnya ya tapi boleh juga sih lebih lebih enak juga ya jadi bisa guru sendiri ya jawabannya ini pada versi 1.2 traveler bisa menulis nama pengingat dengan cara menekan avatar teman terlebih dahulu sama pengingat yang kamu tambahkan akan muncul di daftar teman dan obrolan dan hanya kamu yang bisa melihat pengingat yang sudah kamu tulis itu semoga cara ini bisa mempermudah traveler untuk mengingat asap boleh juga boleh juga tanyaan ketiga aku berharap bisa menambahkan pin kostum yang dapat dilacak sehingga setelah menutup peta aku bisa mengetahui arah tujuan dan dapat menuju titik tujuan sama seperti menuju lokasi quest terkadang saat sedang menuju ke suatu tempat seringkali arah tujuannya berubah merepotkan sekali jika harus terus-menerus membuka dan memeriksa peta pertanyaan jawabannya tim pengembang sudah mempersiapkan fitur pin kostum yang dapat dilacak di versi 1.2 traveler dapat memilih pin kostum yang sudah dibuat di peta dan melakukan pelacakan hanya satu pin kostum yang yang dapat dilacak dalam satu waktu wah ini sih boleh boleh sih boleh sih yang pertanyaan tiga ini boleh sih jadi sebenarnya dia agak pelan ya buka peta yang gak langsung sup sup gitu dia agak kita kalau gua main di PC ya kita gua kalau tekan n tuh dia agak lama satu detik di itu baru keluar mapnya gitu beda sama ya kalau misalkan yang lain kan ada yang langsung kita tekan M langsung kebuka mapnya gitu jadi sih ini perlu ya jadi kita nggak usah tekan map terus ya kita bisa tekan map bisa ratusan kali ya kalau udah ditotal-total ratusan itu satu detik ya nggak seberapa sih paling berapa menit doang ya tapi masih boleh lah ini namanya meningkatkan ini YOL ya quality of life ya mantap improvement ini improvement pertanyaan keempat aku berharap dapat mengulang tantangan domain tanpa keluar dari domain dan masuk lagi jawabannya di versi setik dua sudah ada fitur mengulang tantangan domain tanpa perlu keluar dari domain traveler tidak perlu repot-repot keluar masuk lagi kore jadi sebenarnya sih emang harusnya tuh dungeon type ya biasa tuh bisa kayak slash slash reset gitu bisa biasanya sih gua kalau main ini ya main DG itu pasti ada slash reset gitu langsung dia langsung ulang lagi gitu kita nggak usah keluar-keluar gitu lama di loading reset instance misalnya ya kan jadi ini nggak usah keluar-keluar gitu lebih bagus ya gue kadang gue kadang main ya pasti ada itu ya komen itu ya Hai pertanyaan kelima saya sering melewatkan item-item yang diperoleh setelah tantangan domain dan lelain blossom terselesaikan mengumpulkannya secara manual terasa sangat merepotkan Hai jawabannya tim pengembang sudah memperbaiki sistem pemberian hadiah domain atau lelain blossom di versi 1.2 kita item di yang diperoleh dari penyelesaian tantangan domain atau lelain blossom akan langsung ditambahkan ke dalam tas tidak perlu lagi dikumpulkan secara manual Wah mantap salah satu yang player males ya nge-looting item aduh benar sih bener-bener nge-looting item itu kayaknya gimana ya apa kayaknya kayak zaman dulu itu ya kalau ini tapi masih bisa lah masih banyak layang nge-looting itemnya jadi kayak biasanya dia di ini ada fitur gitu komen kayak kayak gini lah yang mau dibuat sekarang ya jadi dia langsung masuk gitu ke inventory kita nggak perlu kita loot lagi ya kan kita ambillah pungut-pungut lagi gitu tapi emang ini sih nggak terlalu ngepek ya sebenarnya ambil juga kayaknya nggak bakal lewatan dan perasaannya nggak pernah kelewatan sekalipun tapi ya bolehlah bolehlah boleh Hai pertanyaan 6 aku harap ada pilihan agar dialog dapat diputar secara otomatis jawabannya kami sedang mempersiapkan fitur ini loh fitur untuk memutar dialog secara otomatis akan ditambahkan di versi 1.2 setelah fitur putar otomatis diaktifkan dialog akan diputar otomatis itu sesuai dengan durasi bila terdapat pilihan dalam dialog pemutaran otomatis akan berhenti sampai traveler membuat pilihan untuk merespon setelah itu pemutaran otomatis akan terus berlanjut lain itu ada juga pilihan lewati video animasi pada halaman BP Hai oh dialog diputar otomatis biar apa ya jadi biar sambil makan ya gitu ya ya biasanya kan kayak nonton anime ya kita sambil makan sambil nyemil kan kalau harus klik-klik lagi kan males kan kliknya pakai kaki gitu kliknya pakai kaki ya kan jadi orang pada males kan ada fitur otomatis kan bisa sambil nyemil ya kan hahaha atau sih ini apa ya nah boleh juga lah boleh juga tapi yang Pak ya belum lah tunggu sampai akhir ya gue mau lihat yang paling paling rendah itu bergunanya tuh yang mana kita lanjut ketujuh dulu yang ketujuh ya saya harap bisa melakukan kembali cerita untuk pes yang sudah pernah diselesaikan terkadang ada bagian mengenang kembali cerita di masa lalu Hai jadi jawabannya pada telah ditambahkan halaman catatan perjalanan dalam pada sistem arsip di dalamnya terdapat daftar kalimat narasi dan rekaman suara pada quest arkon dan quest story yang sudah diselesaikan traveler bisa memeriksanya dan muter kembali rekaman suara narasi di catatan perjalanan nah ini tuh sebenarnya setiap RPG itu pasti ada ya di archive gitu ya jadi kalau misalkan kita biasanya udah tamatin game itu pasti ada bekas bekas storynya galeri apa semua pasti ada ya jadi kita bisa putar kembali apa semuanya mirip kayak RPG biasa ya emang perlu sih ya jadi kita juga mau ngeskip juga nggak ada masalah gitu kita bisa nonton ulang ya yang pertanyaan ke-8 dalam mode co-op ada pemain lain yang tiba-tiba offline dan dapat menginterusi pengembangan pemain mohon untuk diperbaiki jawabannya tim pengembang sudah mendengar isi hati dari para pemain pada versi selanjutnya saat mode co-op langsung traveler bisa offline kapanpun dan tidak akan mengganggu pemain lain yang sedang bertarung selain itu selama sesi co-op tuan rumah dapat memubarkan tim co-op hanya dengan kembali ke mode solo setelah tim dibubarkan kemajuan game traveler akan dipulihkan oh iya iya Hai ada pemain lain yang tiba-tiba offline dan dapat menginterusi perkembangan pemain ini maksudnya gimana ya gue soalnya jarang co-op ya Hai emangnya kalau misalkan kita tiba-tiba offline gitu ya kan paling berkurang satu doang ya timnya maksudnya jadi rata gitu gak gerak offline satu ya mungkin ya Oh iya kalau ada yang tahu komen aja ini apa nih yang ke-8 ya jadi dari sem dari 1-7 ini karena gua 8 belum itu pahamnya jadi kalau gue bilang ya paling rendah kegunaannya itu ya itu gue bilang yang ke-6 ya kalau gue bilang ke-6 lah paling kalau menurut gua ya ini menurut gua ke-6 kalau gue bilang ke-6 ini karena gua juga maksudnya walaupun ini bisa putar otomatis juga nggak bakal gue pake itu putar otomatis ya pasti gua kalau walaupun gua lihat story atau nggak lihat story yang penting kalau gua udah selesai baca gua langsung klik gitu kalau nggak gua tungguin kayak anime ya kecuali dia movie ya baru gua gua tungguin ya karena karena itu harus dilihat keren kalau dialog-dialog biasa mah gua pasti kalau kalian menurut kalian yang mana yang paling 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 rendah bergunanya sama yang paling tinggi kalau gua paling tingginya yang pertama lah yang pertama ini penting ya kalau gua bilang yang butuh fitur PM ya fitur PM tuh berguna lah buat gua ya oke jadi dicatatkan bla 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 berita hot nih ya wow ada hadiah asen lagi ya oke jadi itu aja ya tanya jawab dengan tim pengembang ini ya jadi sampai disini dulu videonya untuk komen-komen yang tadi ya yang rendah sama yang tinggi ya kalian langsung komen aja oke bye 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 selamat menikmati